Halo guys, kali ini kami Pekom Lodi Blitter mendapatkan pesanan lagi IC yang sudah diisi Ini pesanan dari Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat atau NTB Memesan IC 8MB 3V yang diisi dengan BIOS Laptop Acer Aspire One 14Z1401-C2H9 Dengan kode mainboardnya MBP-NCB-T414-1320 PAL-WO-NN-88-M3 Ini untuk IC-nya sudah kami siapkan, 8MB 3V Di sini ada alat flash Ini alat flash-nya menggunakan RT809F Serial ISP Programmer Di sini ada adapter SOC 8200M Yang fungsinya adalah sebagai tempat dudukan dari IC-nya dan juga sebagai penghubung ke alat flash Bila membutuhkan adapter ini juga tersedia di Pekom Lodi Blitter Langsung saja ini untuk adapternya dipasang di alat flash seperti ini Lalu di kunci Ini ada pinset Pinset ini digunakan untuk mengambil IC-nya dan diposisikan di adapter seperti ini Lalu ditekan adapternya kiri-kanan, IC-nya masuk, dilepaskan dan otomatis sudah mengunci Di sini ada setepo Setepo ini digunakan untuk memberikan tanda titik putih pada posisi pin 1 IC-nya Yang tujuannya adalah Agar pembeli atau pemesan lebih mudah melihat posisi pin 1 Sekarang menuju ke komputer Ini dibuka dulu software-nya Dari alat flash-nya ini menggunakan RT809F Serial ISP Programmer Oke, ini untuk alat flash sudah terbuka Untuk software-nya sudah terbuka Pertama klik identifikasi Oke, selanjutnya klik open Disini ada berbagai jenis file untuk semua jenis elektronik Karena kami melayani pengisian untuk semua jenis elektronik Dan pada saat ini yang diisi adalah BIOS Laptop Lalu sekarang menuju ke pojok kanan atas Disini pencarian Disini bisa langsung diketik saja Ini ada banyak file-nya Atau bisa juga diketik kode bot main botnya MBP NCB T 4 1 4 Ini dia file-nya Ini di-extract dulu Karena ini belum di-extract Oke, lalu di-refresh Ya, ini dia file-nya Klik dua kali Oke, masuk Terbaca oleh alat flash Selanjutnya klik write Kami jelaskan disini untuk prosesnya Yang pertama adalah Mendeteksi pin kontak jalur kaki IC-nya Itu dideteksi semua satu persatu Setelah semuanya terdeteksi oke Lalu menuju ke proses verifikasi chip ID Dari IC-nya Setelah oke Lalu menuju ke proses menghapus atau mengkosongkan IC sebelum diisi itu dihapus dulu atau dikosongkan dulu Dipastikan bahwa benar-benar kosong dulu Yang tujuannya adalah agar awet IC-nya dan awet file BIOS-nya Setelah itu menuju ke proses menulis Pada proses ini adalah menulis data file BIOS-nya yang dari komputer Melalui alat flash ditulis ke dalam IC-nya Setelah itu menuju ke proses verifikasi Jadi data yang sudah ditulis di dalam IC-nya itu tadi Diverifikasi kembali Apakah sudah sesuai atau tidak Bila semuanya sudah sesuai sudah oke Disini muncul pemberitahuan bahwa verifikasinya sudah sukses Proses ini tadi memakan waktu 30 detik Sangat cepat sekali Oke guys untuk proses pengisian IC-nya ini sudah selesai Dan IC-nya siap dibungkus dan dikirim ke alamat Pemesan yang ada di Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, NTB Untuk yang ingin memesan IC yang sudah diisi seperti ini Bisa memesan ke PIKOM Lodea Blitar Bisa memesan melalui WA ataupun lapak online kami Yang ada di Sopi, Lazada, Tokopedia, dan Bukalapak Untuk link lapak online dan nomor WA-nya Sudah kami sertakan pada deskripsi video di bawah ini Kami melayani pengisian semua jenis elektronik Sebelum membeli kami harapkan untuk bertanya dulu Kirim chat atau kirim inbox Oke guys yang suka dengan video ini Jangan lupa klik tanda jempol ke atas Yang belum subscribe silahkan di subscribe dulu channel PIKOM Lodea Blitar Dan aktifkan lonceng notifikasinya Agar mendapatkan pemberitahuan update video terbaru dari PIKOM Lodea Blitar Oke sekian terima kasih Thank you Terima kasih Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.